Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kita bisa cari ilmu kembali, belajar kembali dalam keadaan sehah walafiah mudah-mudahan yang sehat semakin sehat yang sakit jadi sembuh dan semoga penyakit dan musibah yang ada di negeri ini khususnya dan negeri-negeri lain diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala negara kita secara khusus dan umat Islam secara umum dimanapun berada di negara manapun diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah Amin Allahumma Amin ibu-ibu pemirsa dimanapun anda berada dan yang belum ibu-ibu ya karena ada yang sudah ibu-ibu ada yang masih adik-adik mungkin ya umur saya kan 45 lewat yang di bawah saya berarti adik-adik di atas saya kakak kakak diatasnya lagi berarti ibu-ibu pada sore hari ini pemirsa saya mau menyadarkan diri saya sendiri khususnya dan semua yang melihat tayangan ini bahwasannya bulan Ramadan tidak lama lagi Sabtu besok Insya Allah masuk satu rojab malam Sabtu berarti sudah berganti Jumat malam Sabtu sudah masuk bulan rojab nah kalau sudah rojab kemudian apa? Syakban kalau sudah Syakban kemudian Ramadan kalau sudah Ramadan kemudian bodoh hari raya tidak keroso cepat begitu apalagi zaman now zaman sekarang katanya akhir zaman itu ya akhir zaman ini ya zaman kita ini zaman umatnya Nabi Muhammad semakin jauh dari Nabi berarti semakin akhir itu nanti perjalanan waktu semakin tidak terasa satu tahun itu rasanya sebulan sebulan rasanya seminggu seminggu rasanya sehari baru kemarin Rabu sekarang sudah Rabu lagi kalau kata orang Jawa cukup-cuk rebuh gitu ya tiba-tiba hari rebuh datang tidak terasa makanya untuk semua kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada kalau Anda menyaksikan tayangan ini segera ingat berapa hutangmu pada Allah Ta'ala hutang puasa jangan mengatakan oh masih masih jauh Ramadan ujuk-ujuk nanti tiba-tiba Ramadannya dah datang sementara hutangnya belum lunas ya na'udzubillah min tali sepekan sekali mulai rojab dicicil diangsur ya kalau seminggu sekali kan insya Allah selama satu bulan rojab syakban utangnya delapan paling rata-rata ya rata-rata adalah delapan kecuali yang dua belas ya kecuali yang empat belas ini ada ya tapi ya masuk belum bayar sama sekali insya Allah kan sudah ada yang dibayar nanti insya Allah mudah lunasnya tapi kalau gak diangsur gak lunas-lunas itu yang pertama kali pengen saya sampaikan ya diangsur dulu kalau kemudian bisa ya bisa diselesaikan dengan Senin Kamis lebih bagus gak kerosoh kenapa? karena ada orang yang sudah puasa Senin Kamis di rumahnya sehingga kalau dia itu puasa bersama keluarganya jadinya tidak terasa kemudian biar lebih khusus jangan apa jangan di jangan soting gitu ya jangan soting jangan main handphone dan gak ada pertanyaan pertanyaan nanti selesai majelis ya kita semua ngaji dulu dengarkan dulu handphonenya harap di silent semua dimasukkan entah semua karena nanti ilmu gak akan turun gak akan tuh turun insya Allah biar barokah ya biar barokah pertanyaannya nanti ya jadi gak ada pertanyaan kita simak saja jadi yang namanya puasa itu kalau dilakukan berjamah jadinya ringan bayar hutang puasa ini kadang berat gara-gara apa? sendiri ya gara-gara sendiri maka biar gak berat ibu-ibu cari teman-teman yang hutangnya podo buat kencan ya kamu punya hutang berapa? lima ayo poso bareng nanti buka bersama itu cara menyiasati bayar hutang ya bayar hutang puasa ramadhan nah ini untuk mengingatkan saja sebelum saya masuk ke temanya temanya pada sore hari ini adalah rojab syahrullah rojab itu bulannya Allah ta'ala bulannya Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan karena rojab itu bulannya Allah maka kita dikatakan rojab syahrul istighfar bulan disuruh lebih banyak istighfar lebih banyak minta ampun sekarang saya mau nanya sama pemirsa dan ibu-ibu khususnya yang disini menemani saya beberapa keluarga besar majlis ar-rojab karena pengajiannya Rabu sore masih tutup ya belum buka ini hanya online dan untuk internal ya untuk relawati dan keluarga besar majlis ar-rojab santriwati santriwati yang ada disini dan teman-teman yang urusi majlis pertanyaan saya kira-kira dosa kita banyak atau sedikit jawabannya betul semua ya dosanya banyak atau sedikit banyak atau pol-polan kira-kira dibanding bapak-bapak dosanya lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu oleng aku Masya Allah ibu-ibu dosanya lebih banyak itu tawaduk merendahkan diri ya dan juga sekaligus sadar sadar diri kita kan gak boleh nunjuk orang lain dosanya lebih banyak kita nunjuk diri kita dosanya yang paling banyak nah sekarang saya mau nanya pemirsa ini mohon maaf pemirsa kalau anda punya salah sama atasan punya salah sama atasan satu kesalahannya dan itu bisa menyebabkan nanti kalau atasan marah bisa dipecat kira-kira kalau punya salah sama atasan seperti itu jadinya khawatir atau gak khawatir khawatir ya yang dilakukan pertama kali apa mogo-mogo gak gonangan kan begitu ya muda-mudaan gak ketahuan gitu terus berusaha apa minta maaf berbuat baik kerjanya dirajinkan betul ya biasanya itu satu hari kerja dia bisa misalnya produksi barang 10 hari itu dia buat 11 besoknya 12 nah setelah itu ngomong mohon maaf bapak saya kemarin itu kok mecahkan vas yang di pojok sana ya minta maaf khawatir nih bosnya marah khawatir majikannya ma marah khawatir atasannya marah kita berjuangnya luar biasa biar dapet kata ku maafkan sedih ku maafkan pertanyaan saya lah kalau urusan sama Allah ta'ala ini urusannya dipecat atau dibuangkan raga urusannya dipecat atau sengsara dunia sengsara akhirat sengsara dunia sengsara ah akhirat na'udzubillah min dhalik tapi anehnya kita ini sebagai manusia lalainya luar luar biasa bukan satu lo salah tadi ibu ibu kan ngaku ya salahnya banyaknya luar biasa pertanyaan saya istighfarnya berapa istighfarnya berapa coba dari mulai pagi tadi sampai sekarang sudah berapa istighfarnya wah gak kehitung sepuluhnya gak kehitung kenapa gak pernah ngitung maksudnya gak istighfar gak pernah ngitung paling habis sholat astagfirullah astagfirullah itu buat ngistighfari sholat aja belum cukup tawangkan jengs nabi muhammad yang gak punya salah yang sholatnya juga paling sempurna itu habis sholat istighfarnya tiga kali astagfirullah 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 merasa masih kurang nah kalau kita kan diajak sama imam biasanya astagfirullah abis sholat itu kadang imamnya ngomong sendiri makmumnya bengong sendiri diem gitu seperti pak patung gak sadar gak mau ikut istighfar subuh diajak istighfar 27 kali astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat yang baca cuma mu'abinnya jamaahnya datangnya terlambat dan tidak ikut baca istighfar yang seperti itu wabil asharihum yastagfirun di waktu sahur mereka itu rajin minta ampun sama Allah ta'ala kita aturu wal ngorau jadi kalau sahur itu ya sahur yang gak bangun ya ti tidak kalau tau bangun ke toilet istighfar kita sedikitnya luar luar biasa di waktu-waktu yang diajarkan istighfar habis sholatnya gak jalan kalau mau berdiri dari duduk itu disunahkan untuk baca subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilik itu sebetulnya istighfar cuman orang nyebutnya apa kafaratul majlis itu adalah istighfar nah ini istighfar 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 kenapa kita kurang baca karena kita belum merasa butuh sama istighfar tapi kalau yang sama yang namanya masker ini masya Allah kita ini karena khawatir kena corona ya kita kemana-mana pakai mas masker selain juga khawatir kena corona juga khawatir nanti kena petugas ya double khawatirnya ya khawatir kena petugas makanya dipakai ini untuk menekan laju kok covid dan menghilangkan laju kok covid kemana-mana maskernya dipakai ya kemudian berusaha jaga jarak menghindari kerumunan ini yang selalu diajarkan oleh semua orang ya semua orang mengajarkan seperti itu biar apa biar tidak kena corona covid-19 nah bagus jalankan itu pertanyaan saya lah kalau sama siksa kubur itu selomotnya kubur takut gak kita ini sama siksa neraka takut gak takut lah bentengnya itu istighfar maskernya itu istighfar maskernya itu istighfar lah pertanyaan saya istighfar kita ini jalan gak itu loh dikatakan di Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu selama mereka itu minta ampun sama Allah mereka istighfar sama Allah gak akan disiksa sama Allah bala gak akan turun bencana gak akan turun makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah banyak bencana jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun jangan bilang hutannya gundul jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan jangan bilang ini karena ada orang begini jangan bilang seperti itu tapi bilanglah pada diri kita sendiri istighfarmu piro berapa istighfarmu karena kita gak istighfar ya bala itu akan sampai kepada kita na'udzubillah min minta alik karena kita gak istighfar bencana itu akan sampai kepada kita tapi Al-Quran gak mungkin salah selama mereka istighfar bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua gak akan ada azab kepada mereka semua maka ajaibnya ini ajaib ya ketika Nabi berada di Mekah S.A.W Mekah itu gak pernah ada musibah gak pernah ada musibah tidak pernah ada selama Nabi Muhammad S.A.W ada di Mekah bencana-bencana itu gak ada kenapa? wa'antafihim Allah tidak akan menyiksa mereka yang yang apa namanya menyalahi ajaran Allah mereka yang gak percaya sama Allah mereka yang ingkar sama Allah mereka yang walim mereka yang maasiat tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala wa'antafihim selama kamu ada di tengah-tengah mereka wahi Nabi Muhammad S.A.W di Mekah ada kanjeng Nabi balaknya gak turun mental gak jadi ditahan sama Allah Ta'ala jangan ada Nabi Muhammad S.A.W kemudian Nabi Muhammad S.A.W dari Mekah pindah kemana? Madinah pertanyaan saya ketika Nabi pindah ke Madinah S.A.W di Mekah ada bencana gak? padahal yang musib Nabi masih tinggal di Mekah yang menghina Nabi ada di Mekah yang mencacimaki ada di Mekah yang merangi Nabi ada di Mekah Nabinya ada di Madinah pertanyaan saya apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? gak gak ada bencana gak ada musibah padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam musuhi Allah subhanahu wa ta'ala kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat itu ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad S.A.W kenapa kok gak diturunkan bencana? kenapa gak diluluhantahkan? kenapa gak dimusnahkan? kenapa gak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul gak sesuai aturannya Allah itu? jawabannya sederhana kata Allah karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah yang minta ampun sama Allah Ta'ala ada sekelompok sahabat yang belum hijrah karena kan sahabat gak semuanya bisa hijrah ada yang tertahan di Mekah ya apalagi setelah perjanjian Hudebiah itu yang di Mekah gak boleh keluar ke Madi ke Madinah lainnya yang di Mekah ini sahabat Nabi S.A.W dalam keadaan tertekan dalam keadaan terhimpit dalam keadaan yang gak enak istighfarnya gak pernah putus ahli ibadah ya sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia istighfar di tengah orang-orang yang rusak istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah S.W.T hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi yang menyalahi ajaran Allah tadi wahum yastaghfirun selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah Nah ini loh penting berarti kalau kampung kita gak pengen kena musibah resepnya apa ini? Istighfar jangan kita tambah ngomong espanis benar-benar muqsisan Nahudubillah medhalik sudah biar biar ngerasain semua Nahudubillah medhalik itu bukan sikap muslim bukan sikap muslim bukan sikap orang yang beriman pada Allah S.W.T mestinya berjuang saya mau istighfar ya mudah-mudahan berkat istighfar saya satu kampung selamat begitu loh berjuang dengan istighfarnya saya mau istighfar mudah-mudahan berkat istighfar saya satu negara selamat minta sama Allah S.W.T maka ketika istighfar ya tenanan Astagfirullah Ya Allah ampuni saya Ya Rab kalau masih ada orang yang nangis minta ampun sama Allah S.W.T maka balak itu mau turun mandek kalau sampai turun itu sudah persinya kurangnya luar luar biasa mestinya mau banjir 20 meter jadi 2 meter jadi 2 meter mestinya mau banjirnya itu mengakibatkan korban yang sangat banyak jadi gak ada korban paling hartanya saja yang musnah manusianya selamat semua kenapa ada yang istighfar disitu nah nah ini yang sekarang mengerikan ibu-ibu udah gak ngajari anaknya istighfar lagi habis sholat anaknya mencolot jadi diemkan gak ngajari dirinya istighfar lagi bapak-bapak juga gak ngajari istighfar lagi masyarakat masyarakat kita ini gak gak mau gedor langit lagi ya sibuk sama urib koyong ini mumet urib koyong ini mumet urib kok ini terus mumet kapan rampungi kapan rampungi tak jawab awak mau mati rampung-rampung kalau engkau sudah pindah ke alam bakar ruwetnya hidup itu akan selesai yang di dunia ya syukur-syukur selesai lah kalau kita ini di alam dunia gak amal masuk kubur tambah dikubur lebih ruwet lagi ya hidup di dunia ini ya seperti ini kadang pagi kadang sore kadang siang kadang malam kadang udang kadang terang itu namanya hidup di di dunia lah tapi biar enak gimana caranya biar enak hubungan sama Allah beres punya salah minta maaf selesai ngatain bu ini kalau pakai bahasa gini kurang kroso ini pakai bahasa ibu-ibu insya Allah selesai bu ibu tanya boleh jenengan masak satu hari terus dicemberutin suami diprenguti gitu ya dicemberutin suami rasanya enak atau gak enak gak enak betul gak enak ya terus apalagi kalau jenengan tanya ada apa Thomas ada apa Thomas kemudian suaminya memalingkan wajah terus pergi ngluyur begitu saja kira-kira artinya duduk-duduk sebel mangkel gak itu ya ada apa gitu kan ada ada apa betul rasanya enak gak gak enak kan suami begitu tahu istrinya berbuat salah salah yang mengganggu hati suaminya itu kadang-kadang ada suami itu yang pengen memberi pelajaran istrinya benerasa betul betul jenengan sudah sebagai istri makan berbagai menu di meja makan karena suami ini pegel sama istrinya sebel sama istrinya jengkel sama istrinya karena istrinya melakukan kesalahan yang fatal menurut suami dan aturannya Allah suaminya mengasih pelajaran begitu di meja makan duduk di depan istrinya istrinya nyopok menggemas di dahar cuman diem kemudian tambah asik main telepon diajak ngomong di perenguti kalau jawab jawabannya bahasa Jawa itu sengak indonesianya apa ya ketus ketus gak enak enak sengak gitu ya ketus jawabannya ke ketus makannya jadi enak enak jadi enak enak makannya enak sambal paling pedas mesti ini penak buat orang yang doyian sambal tambah rasanya pedas gak enak gitu ya gak enak tahu kesukaannya yang biasanya tahu ini dimakan rasanya gak gak enak kenapa suami berhasil merusak suasana hati istri betul begitu nah kalau kita punya salah sama Allah terus Allah pegel sama kita terus hidup kita di dunia mau enak gitu orang mungkin hatimu digawai ruwet hati kita ini dibuat ruwet gak enak sama Allah kamu gak akan merasakan enaknya hidup di dunia kamu punya salah sama saya kamu geminta maaf sama saya saya akan buat hidupmu gak enak Masya Allah ngerti-ngerti anak itu yang jurid oh ya tahu-tahu terus macam-macam itu nanti jadi hidup satu hari itu gak enak semua terus sambat urib kok kayak gini urib kok kayak gini orang sadar kalau katanya Ustaz Tih itu eh gitu ya sadar itu bukan karena hidup gak enak kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso punya salah sama Allah gak sadar punya salah sama Allah gak mau minta ampun gak mau minta maaf nah kalau kita dandani ini perbaiki ini hidup itu enaknya luar luar biasa yakin bu bu kok semua jadi terdiam kenapa ini merasa bersalah ya bagus lah kalau merasa bersalah apalagi Ustaz Tih ini merasa sangat bersalah karena disamping saya ngantuk capek baca sholawat banyak sendiri ya yasin sholawat gantian tugas ya gantian tuh tugas Ustaz kalau mau ambil kopi boleh loh ya buat kamu satu satu boleh loh ya cara minta kopi kan bagus kan gitu ya ya kalau ini rahimah kemullah ini biasa kan dari dulu gak berubah mesti saya gak dikasihkan bener kan ya jamaannya dapet minum dapet apa namanya roti Ustaznya mana sudah berapa puluh tahun ini begini terus betul kan ya cek rekaman video saya yang sepuluh tahun yang lalu ya begini nih gak apa gak berubah gak berubah teman-teman saya itu suhabibnya Masya Allah kuat kuat ngelih gitu ya kuat lapar kuat haus itu habibnya Masya Allah jadi gak perlu dibuatkan mie minum gak perlu pemirsa dimanapun ada berada ya selingan masuk ngajini tegang terus karena ini babnya simple enteng tapi abot jadi kalau hati kita dibuat ruwet sama Allah Ta'ala ya Allah wajar-wajar saja tuh buat ruwet hati kita yang kita nyebelin kita ini kan nyebelin gaya kakean pola gak sadar apalagi apa namanya kalau udah merasa sholatnya bagus ngajinya bagus ya tapi nyebelin gulik duit kok aku sholat tak lakon ngaji tak lakon tapi kok gulik duit gak ngene mulai pamer sholat pamer ngaji terus was-was kira-kira bulan depan dapat rezeki gak ya Masya Allah kira-kira bulan depan rezeki saya gampang atau susah ya kita ya rodo angel Masya Allah meragukan rezeki sama dengan meragukan yang memberi rezeki ngeri ya pegel begini lho bu ini bab-bab pegel kalau dicontohkan suami istri itu mesti masuk suamimu kerja dari pagi siang sore malam ya cari nafkah sungguh-sungguh terus pulang kerja dirimu ngomong begini Pak kira-kira-kira itu SPP-nya kebayar enggak Pak beras entek loh Pak ini beras habis ini duitnya ada apa enggak kira-kira suaminya pegel enggak pegel boksing percoyol mbak aku gitu kan ya percayalah sama aku aku ini berjuang mati-matian cari nafkah buat kalian oh no no SPP beres beras beres percaya udah tenang no pikirmu leren no hatimu kan begitu nah Allah subhanahu dan jamin bahwasannya semua dikasih Allah dijamin rezekinya nah kita kok ragu pegel kadang tuh yang ragu ya sholat yang ragu tuh ya poso yang ragu tuh ya ngaji tapi hatinya bobro hatinya enggak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala ini parah ini penyakit yang luar selamat menikmati Terima kasih.